Kuali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Deni Sukma, membuka kegiatan pasar murah di Gortanah Abang, Kelurahan Karet, Tengsin, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 29 Oktober 2022 di lima wilayah kota administrasi yang ada di DKI Jakarta. Jadi hari ini kita menyendenggarakan tujuannya adalah stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat juga. Dalam situasi yang berpotensi terjadinya, inflasi yang sifatnya global. Pertanyaan manfaatkan pasar murah ini bagi kelompok-kelompok sasaran. Jadi kalau sudah bisa mengakses pasar murah, mudah-mudahan saja tidak membebelani pengeluaran rutin masyarakat. Pasar murah ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas harga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam pasar murah ini terdiri dari beberapa stand yang menjual berbagai macam sembako dan bahan pangan lainnya dengan harga yang terjangkau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!